Siahu Feng terkejut dengan kata-kata Dewi Zikyong. Siahu Feng tidak bodoh. Dia tahu dari kata-kata peri Zikyong bahwa kelompok Feng Wuchen memiliki latar belakang yang menakutkan. Semua orang di kota sembilan negara juga bisa mengetahuinya. Dewi Zikyong adalah wanita ajaib pertama dari fraksi Beisuan. Statusnya tinggi tapi dia tidak berani membantu. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen dan kelompoknya memiliki latar belakang yang menakutkan. Jelas sekali, Dewi Zikyong mengetahui tentang latar belakang Feng Wuchen dan gengnya. Siapa mereka? Mengapa Dewi Zikyong begitu takut pada mereka? Cao Sanyang mengerutkan kening. Dia semakin penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen dan gengnya. Tetua Agung, latar belakang mereka tidak sesederhana kelihatannya. Dan ada satu orang yang menurutku sangat kukenal. Tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Penatua kedua Cuta Iksuan mengerutkan kening. Semua orang di kota sembilan negara sedang menebak-nebak. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai kesimpulan. Deni Zikyong, sudah lama tidak bertemu. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum. Sebagai wanita ajaib pertama dari fraksi Beisuan, Dewi Zikyong beberapa tahun lebih tua dari Feng Wuchen dan gengnya. Oleh karena itu, budidayanya jauh lebih tinggi daripada Feng Wuchen dan kelompoknya. Jiang Zikyong menyapa Tuan Muda Zhang. Jiang Zikyong memandang Zhang Junlan dan segera membungkuk. Sapaan Jiang Zikyong menyebabkan semua orang di kota sembilan benua menjadi pucat karena ketakutan. Banyak pasang mata langsung menyapu ke arah Zhang Junlan. Jiang Zikyong adalah wanita ajaib pertama dari fraksi Beisuan. Dia adalah murid favorit dari tetua agung fraksi Beisuan. Tapi sekarang, dia membungkuk pada Zhang Junlan. Siapa Zhang Junlan ini? Dia lebih menakutkan dari Feng Wuchen. Tuan Muda Zhang. Wajah Cao Sanyang dan dua tetua lainnya berubah. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan Muda Zhang dari alam janji. Perajin jenius nomor satu di benua ini. Cao Sanyang berseru kaget. Mata tuanya hampir keluar dari rongganya. Itu benar. Itu Tuan Muda Zhang. Aku ingat sekarang. Namanya Zhang Junlan. Saya melihatnya di konvensi pemurnian terakhir. Seru Chu Taixuan. Dia akhirnya ingat. Zhang Junlan. Astaga. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan benar-benar bertemu dengan Weapon Revenir Jenius nomor satu di benua ini. Ekspresi tetua ketiga sudah agak kaku. Identitas Zhang Junlan sangat menakutkan. Dan mereka terkejut. Peri Zikiong. Tidak perlu bersikap sopan. Zhang Junlan tersenyum. Sebagai Tuan Muda Klan Zhang. Status Zhang Junlan secara alami lebih tinggi daripada Jiang Zikiong. Setelah jeda singkat. Zhang Junlan bertanya. Apa tujuan kunjungan Anda ke kota sembilan benua? Kami diperintahkan oleh pemimpin sekte kami untuk datang ke pelelangan untuk membeli tanaman obat. Kami tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Zhang di sini. Jawab Jiang Zikiong. Jadi begitu, Zhang Junlan mengangguk. Zhang kecil, aku tidak menyangka kamu akan mengenalnya. Bisik mi putih. Tuan Muda Zhang, apakah Anda tidak akan memperkenalkan mereka kepada kami? Bukan ide yang buruk untuk berteman. Beidou Yan berbisik. Itian Xing dengan cepat berkata, dia seumuran denganku. Cepat perkenalkan dia padaku. Itian Xing, jika kamu ingin aku memperkenalkanmu padanya, kamu harus mengantri terlebih dahulu. Aku mendahuluimu. Beidou Yan berteriak. Ayo berbaris. Aku lebih tampan darimu. Itian Xing berkata dengan percaya diri. Mereka yang menyukai Dewi Zikiong dapat berbaris dari domain Suan Utara ke domain Wuji. Jika Anda tidak sekuat dia, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Zhang Junlan menuangkan seember air dingin ke atasnya. Sementara Zhang Junlan dan yang lainnya saling berbisik, tatapan Jiang Zikiong sudah tertuju pada Feng Wu Chen. Jiang Zikiong menyapa penguasa kuil-kuil naga. Jiang Zikiong membungkuh hormat. Penguasa kuil-kuil naga, Cao Sanyang kembali mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang penguasa kuil-kuil naga. Semua orang di kota Sembilan Benua juga bingung. Tidak ada yang pernah mendengar tentang penguasa kuil-kuil naga. Mungkinkah itu kekuatan baru di domain Janji? Chu Taik Xuan menebak. Cao Sanyang memandang Feng Wu Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak sesederhana itu. Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Muda Zhang sangat menghormatinya? Dari awal hingga akhir, Tuan Muda Zhang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia lebih seperti seorang pelayan. Mendengar ini, mereka memikirkannya dengan cermat. Apa yang dikatakan Cao Sanyang memang benar? Status luar biasa macam apa yang dimiliki oleh penguasa kuil naga muda ini? Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia memandang Jiang Zikiong dengan heran dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Jiang Zikiong berkata dengan hormat, Master Pavilion Senjata Peri telah mendiskusikan masalah aliansi Dewa Naga dengan Master. Karena Tuan Muda Zhang berada di domain Suan Utara, Anda harus menjadi penguasa kuil-kuil naga. Jiang Zikiong sangat pintar. Bahkan jika dia belum pernah melihat Feng Wu Chen, dia dapat menebak identitasnya dari fakta bahwa Feng Wu Chen dapat melukai Xiaohu Tianan dengan parah. Dengan budidaya alam surga tingkat kelima, hanya penguasa kuil-kuil naga yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengalahkan Master alam surga tingkat ke-9. Jiang Zikiong melanjutkan. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Kali ini saya datang ke domain Suan Utara karena suatu alasan. Waktunya sempit, dan saya benar-benar tidak dapat menemukan waktu untuk mengunjungi klan Bei Suan. Tolong sampaikan salam saya kepada klan Bei Suan setelah Anda kembali. Feng Wu Chen tersenyum sopan. Jiang Zikiong berkata dengan hormat, Saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dan kemudian terbang bersama Liu Qingyang dan yang lainnya. Selamat tinggal, penguasa kuil-kuil naga, Tuan Muda Sang, Jiang Zikiong dan beberapa murid membungkuk lagi. Di bawah tatapan kaget dan ngeri dari para tetua lelang sembilan negara dan orang-orang di kota sembilan negara, Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi. Kakak senior, apakah dia penguasa kuil-kuil naga? Dia masih sangat muda, dia baru berusia 20 tahun. Seorang murid perempuan berkata dengan tidak percaya. Jika dunia tidak memberitahuku, aku tidak akan percaya bahwa dia adalah penguasa kuil-kuil naga. Wajah murid perempuan lainnya juga penuh dengan keterkejutan. Jiang Zikiong berkata, Ini pertama kalinya saya melihatnya. Jika saya tidak melihat Patriark Siahu terluka parah, saya tidak akan menyangka bahwa dia adalah penguasa kuil-kuil naga. Seperti yang dikatakan oleh Master Pavilion Senjata Peri, penguasa kuil-kuil naga sangat kuat. Jiang Zikiong juga terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya. Peri Zikiong, pada saat ini, ketiga tetua pelelangan terbang. Salam, sesepuh. Jiang Zikiong buru-buru membungkuk hormat. Peri Zikiong, kamu tidak perlu bersikap sopan. Cao Sanyang melambaikan tangannya dan kemudian bertanya sambil tersenyum, Bolehkah saya tahu siapa penguasa kuil-kuil naga itu? Mengapa Tuan Mudazhang begitu menghormatinya? Tetua pertama, dia adalah guru Tuan Mudazhang, penguasa kuil-kuil naga di domen janji. Jiang Zikiong berbisik. Guru Tuan Mudazhang, dia seorang pandai besi. Penatua ketiga Yang Suantong bertanya dengan kaget. Wajah lamanya sangat kaku. Sebagai pandai besi kelas tujuh, Yang Suantong tidak dapat melihat identitas Feng Wuchen. Cao Sanyang dan para tetua lainnya juga terkejut. 832 Empat profesi dalam satu tubuh. Diberikan, Dendi yang legendaris. Membuat artefak abadi dengan satu pemikiran. Kata-kata Jiang Zikiong benar-benar mengejutkan ketiga tetua itu. Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Penguasa kuil naga memiliki pencapaian yang tak terduga dalam alkimia, kerajinan, penempaan, dan prasasti. Dia berada di atas tiga tetua. Singkatnya, dia sangat menakutkan, lanjut Jiang Zikiong. Tidak heran dia memiliki artefak abadi tingkat tinggi tingkat delapan. Dan aura artefak abadi itu dirasakan oleh patua. Pada saat itu, dia mengira itu adalah master pavilion artefak abadi. Saya tidak menyangka itu adalah penguasa kuil naga. Yang Suantong bahkan lebih terkejut lagi. Juga, penguasa kuil naga telah membentuk aliansi dewa naga di wilayah Janji. Dia adalah pemimpin seluruh wilayah Janji. Pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang bersedia tunduk padanya. Penguasa kuil naga seperti dewa. Jadi, jangan menyinggung perasaannya, kata Jiang Zikiong. Karena Jiang Zikiong mengetahui status Feng Wuchen yang menakutkan, dia harus bersikap hormat di depan Feng Wuchen meskipun dia adalah wanita jenius terbaik di sekte Beisuan. Meneguk. Semakin banyak ketiga tetua mendengar, mereka menjadi semakin ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggung mereka dan mereka gemetar. Jumlah informasinya terlalu besar. Cao Sanyang dan yang lainnya tidak bisa menerimanya. Bagaimana ini bisa seperti dewa? Ini bisa dibilang dewa. Siapa yang mengira bahwa junior muda seperti itu memiliki latar belakang yang menakutkan dan bakat yang menantang surga? Jadi, sudah merupakan suatu berkah bahwa keluarga Siahu tidak mati setelah memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Ketiga tetua akhirnya mengerti mengapa Jiang Zikiong mengatakan bahwa Siahu Feng dan yang lainnya selamat, dan mengapa dia begitu terkejut dengan kelangsungan hidup mereka. Setelah meninggalkan sembilan negara, Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke jurang Sumeru. Setelah pertempuran, Sumeru Abyss yang telah tenang menarik banyak pembudidaya. Mereka semua sangat penasaran, mengapa Sumeru Abyss tiba-tiba mengalami pukulan yang begitu dahsyat. Tentang apakah kekuatan alam transformasi dewa yang menakutkan itu. Tentang apa suara gemuruh yang menggemparkan bumi itu. Namun, semua ini seperti sebuah misteri. Mereka tidak punya cara untuk melakukan kontak dengan level itu. Kembali ke kedalaman Sumeru Abyss, Feng Wuchen segera mengeluarkan material dan memasang susunan penyegelan. Tuan, kekuatan waktu ada di arah Tenggara, 30 ribu mil jauhnya dari kita. Saat Feng Wuchen sedang mengatur susunan penyegelan, jiwa artefak itu tiba-tiba berkata. Itu telah menentukan lokasi spesifik dari kekuatan waktu. 30 ribu mil Tenggara. Zhang Junlan mengangguk. Apakah kekuatan waktu merasakanmu? Feng Wuchen bertanya sambil melirik jiwa artefak itu. Kekuatan waktu masih tertidur, jadi ia belum memperhatikanku. Namun, ia seharusnya tahu bahwa aku sudah bangun, jawab jiwa artefak itu dengan hormat. Tidur nyenyak, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Sepertinya kita tepat waktu. Jika dia tertidur, akan lebih mudah bagi kita untuk mendekat. Ketua Istana, begitu kita mendekat, kekuatan waktu pasti akan merasakan kita. Ketua Istana masih membutuhkan waktu untuk mengatur susunan pemetrayan. Ini tidak akan mudah. Ye Tianwei mengerutkan kening. Kakak Feng, kekuatan waktu bisa mengendalikan kecepatan waktu. Begitu ia merasakan kita, kita tidak akan punya kesempatan. Aku juga ingin tahu bagaimana kau akan mengatur susunan penyegelannya, kata Liu Qingyang. Melihat Feng Wuchen mengatur susunan penyegelan, dia benar-benar bingung. Bahkan jika susunannya sudah diatur sebelumnya, masih perlu waktu untuk mengaktifkan kekuatannya. Bersaing dengan kekuatan waktu, Master Istana pasti akan kalah. Kata Bei Dou Yan. Mendengar ini, melihat tidak ada satupun dari mereka yang percaya padanya, Feng Wuchen tersenyum misterius dan berkata, Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, tetapi ketika saya berhasil, Anda akan tahu. Bukan karena mereka tidak percaya pada Feng Wuchen, tetapi mustahil untuk berpacu melawan kekuatan waktu. Tuan, saya juga merasakan aura ahli lainnya. Tingkat ketujuh dari alam formasi jiwa. Kata jiwa artefak itu dengan hormat. Alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Tampaknya para ahli keluarga Yin yang ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan kekuatan waktu. Feng Wuchen mencibir, tapi dia tidak mengambil hati sama sekali. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Wuchen selesai mengatur susunan penyegelan. Kakak Feng, susunan penyegelan macam apa ini? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Ini hanyalah susunan penyegelan yang sangat biasa, tetapi memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ini digunakan untuk mencegah kekuatan waktu membuka segel dan melarikan diri. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Namun, saya menggunakan kekuatan armageddon untuk membuka segelnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan waktu, itu akan tetap ditekan oleh kekuatan armageddon. Ini hanya tindakan pencegahan. Apakah kamu siap? Feng Wuchen sangat percaya diri. Dia kemudian menyiapkan susunan pemetrayan dan memindahkannya ke Pagoda Sembilan Kosmos. Jika kekuatan waktu menyadarinya dan lepas, kita akan mendapat masalah. Ye Tianwei dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Jiwa artefak, kunci posisi kekuatan waktu, kata Feng Wuchen. Ya Tuan, jiwa artefak itu menjawab dengan hormat. Bas, bas. Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emas, dan kekuatan tirani langsung meledak. Feng Wuchen berteriak, perjalanan spasial. Dalam sekejap mata, kelompok itu menyusut dan menghilang ke dalam ruang yang berputar. Tuan Istana, meskipun perjalanan spasial bisa langsung muncul di hadapan kekuatan waktu, kamu masih perlu waktu untuk membuka susunan segelnya, kan? Bai Mi bertanya. Bagaimana jika aku membuka susunan penyegel terlebih dahulu? Apakah menurut Anda kekuatan waktu bisa lepas? Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Buka terlebih dahulu. Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang. Aku bisa mengendalikan apapun di pagoda sembilan kosmos, termasuk susunan pemetrayannya. Feng Wuchen tersenyum bangga. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan Power of Destruction. Mengeluarkan pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen menyuntikkan energi dari luar ke dalam pagoda dan mengendalikan energi ini untuk membuka susunan penyegelan. Susunan penyegelan telah dibuka. Feng Wuchen tersenyum bahagia, seolah dia sudah bisa melihat pemandangan penyegelan waktu. Apakah ini akan berhasil? Liu Qingyang dan yang lainnya merasa skeptis. 30 ribu mil ke arah Tenggara. Seharusnya sekitar sana, kata Feng Wuchen. Tuan, itu di sini. Di gua bawah tanah. Kata jiwa artefak itu dengan hormat. Sangat bagus. Pertunjukan akan segera dimulai. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Sambil berpikir, Feng Wuchen membawa semua orang jauh ke bawah tanah. Menguasai. Ini guanya. Kekuatan waktu belum menyadarinya. Kata jiwa artefak itu. Lakukan. Feng Wuchen berteriak. Detik berikutnya, Feng Wuchen dan yang lainnya muncul begitu saja di gua bawah tanah. Di dalam gua terdapat aura energi yang sangat aneh dan menakutkan. Itu adalah aura kekuatan waktu. Kekuatan waktu langsung merasakan kemunculan Feng Wuchen dan yang lainnya. Saat ia merasakannya, waktu di dalam gua langsung melambat. Gerakan Feng Wuchen dan yang lainnya sepertinya telah melambat 10 ribu kali, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, kekuatan waktu ingin melarikan diri. 833 Bang! Saat kekuatan waktu hendak melarikan diri, itu diblokir oleh lapisan energi dengan suara terdam. Apa? Ini adalah Matrix Penyegel. Kekuatan waktu berseru kaget. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan kekuatan waktu pecah dalam sekejap dan memperlambat aliran waktu di dalam gua beberapa kali. Alam surga tingkat kelima. Manusia bodoh? Apakah kamu di sini untuk mati? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapiku hanya karena kamu memiliki kekuatan penghancur untuk menahanku? Kekuatan waktu berkata dengan nada menghina. Meskipun aneh bagaimana Feng Wuchen menemukan tempat persembunyiannya, kekuatan waktu merasa lega ketika mengetahui bahwa mereka hanya berada di alam surga. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan power of destruction dengan menyeret juniormu ke bawah. Kamu benar-benar tidak sederhana, tapi kamu ingin menaklukkanku. Itu hanya angan-angan. Kekuatan waktu berkata dengan nada menghina. Hem, ini adalah kekuatan hukuman ilahi, kekuatan ketiadaan. Begitu kekuatan waktu selesai berbicara, dia tiba-tiba berseru. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan pemusnahan dunia Feng Wuchen mengandung dua kekuatan kuno lainnya. Kekuatan waktu memandang Feng Wuchen yang tidak bergerak dengan kaget. Tidak dapat dipercaya bahwa seseorang yang menyeret juniornya ke bawah telah mengumpulkan beberapa kekuatan kuno. Saudara Feng Wu, bisakah kamu mendengarku? Saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Liu Qingyang bertanya melalui transmisi suara. Kesadaran dan pikirannya masih ada, namun tubuhnya seperti jam, bergerak sangat lambat. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat melihat bahwa dia sedang bergerak. Aku juga tidak bisa bergerak. Apakah ini kengerian kekuatan waktu? Suara Beidou Yan terdengar. Tuan Kuil, saya juga tidak bisa bergerak. Ye Tianwei dan yang lainnya dapat mendengar transmisi suara, tetapi tubuh mereka semua dalam keadaan beku. Bukannya kami tidak bisa bergerak, tapi di bawah kendali kekuatan waktu, gerakan kami puluhan kali lebih cepat. Kami tidak bisa merasakan bahwa kami sedang bergerak. Suara Feng Wuchen terdengar. Tapi untungnya kalian semua mendengar suara kekuatan waktu kan? Itu telah terperangkap oleh matriks penyegel. Ia tidak bisa lari. Tawa bangga Feng Wuchen terdengar. Saat Feng Wuchen muncul, susunan penyegelan sudah diaktifkan. Saat kekuatan waktu merasakannya, bahkan jika dia menggunakan kekuatan waktu, dia sudah berada di dalam susunan penyegelan. Bocah busuk ini melahap kekuatan hukuman ilahi dan kekuatan ketiadaan. Suara kekuatan waktu terdengar lagi. Di dalam susunan penyegelan, saat kekuatan penyegelan menjadi semakin menakutkan, kekuatan waktu ditahan secara paksa, dan aura menakutkan dengan cepat melemah. Di dalam gua, ketika kekuatan waktu tertahan, aliran waktu di dalam gua menjadi kacau. Ia akan kembali normal sesaat, melambat sesaat, dan bahkan bertambah cepat sejenak. Kelompok Feng Wuchen juga menampilkan adegan yang sangat lucu. Terkadang cepat, terkadang lambat, dan terkadang normal. Seolah-olah mereka sedang menampilkan tarian khusus. Selama proses ini, cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng Wuchen dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ini adalah penguasa cincin tahun abadi. Melihat cahaya kemasan muncul, kekuatan waktu kembali terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana penguasa cincin tahun abadi bisa bersama bocah manusia ini? Waktu menjadi kacau, menimbulkan kesenjangan. Pikiran Feng Wuchen berada dalam kondisi pemanggilan. Ketika waktu pulih dan dipercepat, Feng Wuchen mengeluarkan penguasa cincin tahun abadi. Artefak jiwa, serap kekuatan waktu dengan cepat. Aktifkan cincin tahun, penguasa. Teriakan Feng Wuchen membutuhkan waktu beberapa menit untuk selesai, terkadang cepat dan terkadang lambat. Penguasa cincin tahun abadi dengan gila-gilaan menyerap kekuatan waktu. Tidak peduli seberapa cepatnya waktu, ia masih dalam kondisi terserap. Kekuatan waktu, yang tertahan oleh kekuatan penghancur dunia, ingin menghancurkan penguasa cincin tahun abadi, namun kini ia tidak berdaya. Setelah auranya melemah sampai batas tertentu, waktu dan ruang di dalam gua akan runtuh. Berdengung. Di dalam gua, saat penguasa cincin tahun abadi menyerap dengan gila-gilaan, kekuatan mengerikan mulai menyebar, dan waktu serta ruang yang akan runtuh bergetar hebat. Bajingan, apakah Anda membantu orang luar untuk berurusan dengan saya? Melihat waktu dan ruang akan segera runtuh, kekuatan waktu meraung ke arah penguasa cincin tahun abadi. Penguasa cincin tahun abadi tidak bisa berkata-kata. Karena penguasa cincin tahun abadi hanya dapat mengaktifkan kekuatan waktu, hubungan mereka tentu saja tidak biasa, dan mereka sudah saling kenal entah sudah berapa tahun. Sayangnya, penguasa cincin tahun abadi telah ditundukkan oleh Feng Wu Chen, dan sekarang ia hanya bisa mendengarkan Feng Wu Chen. Apakah kamu bisu? Berbicara, kekuatan waktu menderu dengan cemas. Jejak jiwa penguasa cincin tahun abadi telah terhapus. Dia sekarang adalah tuanku. Penguasa cincin tahun abadi berkata dengan enggan. Apa? Kekuatan waktu bergetar. Retakan. Seiring berjalannya waktu, waktu dan ruang yang terkondensasi di dalam gua akhirnya runtuh dengan retakan. Penguasa cincin tahun abadi telah menyerap cukup banyak kekuatan waktu untuk menghancurkan ruang dan waktu yang berada di ambang kehancuran. Saat runtuh, waktu kembali normal, dan kelompok Feng Wu Chen akhirnya dibebaskan. Tidak bisa kabur sekarang. Feng Wu Chen tertawa gembira dan berjalan selangkah demi selangkah. Kakak Feng, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar menjebak kekuatan waktu. Ketika waktu kembali, Liu Qing yang berkata dengan kaget. Saya tidak percaya bahwa Hallmaster dapat dengan mudah menundukkan kekuatan waktu. Bei Dou Yan dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka tertuju pada lemahnya kekuatan waktu. Kekuatan waktu memancarkan sinar tujuh warna yang lemah. Di bawah tekanan segel dan kekuatan penguasa cincin tahun abadi, kekuatan itu kini menjadi sangat lemah. Apalagi mengendalikan waktu, ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Meski saya menghabiskan banyak waktu, saya tetap berhasil menangkap kekuatan waktu. Feng Wu Chen muncul di depan pancaran tujuh warna dan tersenyum. Senyuman gembira di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Berat, bagaimana kamu mendapatkan tiga kekuatan kuno? Dan bagaimana Anda mendapatkan penguasa cincin tahun abadi? Siapa kamu? Kekuatan waktu menderu. Jika kamu ingin tahu, serahkan padaku, dan aku akan memberitahumu. Feng Wu Chen tertawa gembira. Tentu saja, jika kamu tidak tunduk padaku, itu bukan terserah kamu. Jangan berpikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku hari ini. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen telah mengaktifkan kekuatan penghancur, dan sepertinya dia akan melahap kekuatan waktu kapan saja. Bagaimana, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Serahkan padaku, dan aku bisa membiarkanmu menunjukkan kekuatanmu di depan dunia. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Kekuatan waktu, serahkan. Jiwa artefak itu terbujuk. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan waktu tidak dapat bangkit kembali. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku akan melakukannya sendiri. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba meraihnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan melahap habis-habisan tanpa ampun. Bajingan, berhenti. Kekuatan waktu meraung dalam kemarahan. 834 Ah! Feng Wu Chen tanpa ampun melahap kekuatan waktu, dan kekuatan waktu menjerit kesakitan. Ia ingin melawan, tetapi ia tidak berdaya. Jiwa artefak itu acuh tak acuh. Meskipun tidak tahan, ia tidak berani melanggar perintah Feng Wu Chen, dan tidak bisa melanggarnya. Jika bukan karena penindasan kekuatan penghancur, bahkan jika formasi penyegelan dapat menjebak kekuatan waktu, itu tidak akan mampu melakukannya. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di alam transformasi ilahi, mereka tidak akan mampu menangkap kekuatan waktu, kata Ye Tian Wei, diam-diam dikejutkan oleh teror kekuatan penghancur. Yi Tian Xing menganggup dan berkata, memang, baru saja kita semua merasa aliran waktu sangat lambat. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa digerakkan dengan paksa. Jangan bilang, perasaan itu seperti berdiri di depan musuh, tidak mampu melawan meski musuh membacokmu sampai mati. Kata Namongzan dengan rasa takut yang masih ada. Kesadaran dan indranya masih ada, namun tubuhnya bergerak perlahan. Jika menghadapi musuh, ia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk menyerang. Berhenti, berhenti. Kekuatan waktu menjerit panik. Kamu sebaiknya menyerah saja. Jiwa artefak itu membujuk dengan getir. Tidak tega melihat kekuatan waktu dalam kesakitan seperti itu. Diam. Jika kamu tidak mengkhianatiku, apakah anak ini dapat menemukanku? Dia tidak punya hak untuk mengendalikanku. Kekuatan waktu melawan dengan sekuat tenaga, tidak menyerah apapun yang terjadi. Jiwa artefak itu tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak punya pilihan lain pada saat itu. Saat aku menaklukkan jiwa artefak itu, ia mengatakan hal yang sama. Apakah menurutmu kau lebih kuat dari dia? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Jiwa artefak itu tidak berbicara, tetapi ekspresinya tidak bagus. Memikirkan kembali adegan ketika Feng Wuchen ingin menghancurkannya, jiwa artefak itu masih gemetar. Jika tidak mengkhianati kekuatan waktu, ia akan berubah menjadi abu. Feng Wuchen tiba-tiba meningkatkan kekuatan penghancurnya, dan kekuatan penghancurnya menjadi semakin ganas. Kekuatan waktu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Semakin menyakitkan jeritannya, semakin besar pula kekuatan waktu yang berjuang. Sekalipun ia tahu bahwa ia tidak dapat melepaskan diri, ia secara naluriah mencoba yang terbaik. Kamu mencari masalah, Feng Wuchen berkata dengan kejam. Kekuatan aura waktu menjadi semakin lemah, dan cahaya tujuh warna menjadi semakin redup. Kesuksesan Ketika cahaya tujuh warna benar-benar menghilang, senyuman kegembiraan muncul di wajah Feng Wuchen. Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kekuatan waktu lebih kuat dari kekuatan ketiadaan. Setelah menyempurnakannya, saya dapat menembus alam surga tingkat ke-6, atau bahkan tingkat ke-7. Dengan kekuatanmu, jika kamu benar-benar dapat menembus alam surga tingkat ke-7, kamu mungkin dapat bersaing dengan mereka yang berada di alam pendewaan tingkat pertama, tebak Lei Tianjue. Itu benar. Kakak Feng, dengan teknik pemisahan rohmu, menyempurnakan kekuatan waktu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Mengapa kamu tidak memperbaikinya sekarang? Para ahli keluarga Yin yang tidak akan dapat menemukan kita, kata Liu Qing yang bersemangat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk berjaga-jaga, ayo tinggalkan tempat ini dan kembali ke kuil dewa naga sebelum keluarga Yin yang menemukan kita. Dia telah berhasil menangkap kekuatan waktu. Setiap hari yang dia habiskan di Sumeru abis adalah hari bahaya lainnya. Tidak ada waktu untuk kalah. Kelompok Feng Wuchen dengan cepat mundur. Dengan kemampuan bola balik segel naga emas, Feng Wuchen dapat meninggalkan jurang Sumeru tanpa usaha apapun. Bahkan jika keluarga Yin yang mengirimkan ahli yang lebih kuat, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen selama mereka tidak dapat mendeteksi aura Feng Wuchen. Melapor ke grit Si Ming, kami tidak melihat jejak Feng Wuchen dan yang lainnya, kami juga tidak menemukan jejak kaki apapun. Seseorang melintas dan melaporkan dengan hormat. Melapor ke Si Ming Agung, kami telah memeriksa keempat arah bawah tanah. Tidak ada jejak aura, orang lain melintas dan melaporkan dengan hormat. Si Ming Agung sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bahkan tidak dapat menemukan Feng Wuchen kecil. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Tuan Mudaming yang sedang menyembuhkan lukanya dan bertanya, Tuan Mudaming, apakah Anda yakin Anda bertemu dengan binatang buas primordial? Mendengar ini, Tuan Mudaming mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja. Aura primordial Viersebis tidak akan pernah bisa membodohiku. Itu persis sama dengan Viersebis dulu. Si Ming yang hebat, kamu pasti tidak lupakan. Si Ming yang hebat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Melapor ke Si Ming Agung, ada fluktuasi formasi penyegelan di arah Tenggara. Sesosok melintas dan melaporkan dengan hormat. Arah Tenggara, mata Agung Si Ming berkilat tajam. Sekitar 30 ribu mil. Orang itu menjawab dengan hormat. Desir. Tuan Mudaming tidak mengatakan apapun dan menghilang dalam sekejap. Jika Feng Wuchen mendapatkan primordial Viersebis, dia pasti akan kembali ke domain Wuji dan memblokir pelarian mereka. Perintah Si Ming Agung sebelum dia menghilang ke udara. Ketika keduanya muncul kembali, mereka berada 30 ribu mil jauhnya ke arah Tenggara. Memang ada fluktuasi formasi penyegelan. Tuan Mudaming mengerutkan keningnya dalam-dalam. Huh, Si Ming Yang Agung mendengus dingin saat energi yang sangat menakutkan meledak. Bas Dengungan Si Ming Agung membentuk segel dengan satu tangan dan mengubahnya dengan cepat. Pada akhirnya, dia membentuk pedang dan mengarahkannya ke depan dadanya. Energi yang mengerikan dan merusak menyapu dengan ganas, menyebabkan kehampaan dan bumi bergetar hebat. Kekosongan dan bumi terkoyak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang dalam jarak puluhan ribu mil gelap dan dipenuhi energi mengerikan. Dari energi yang menakutkan ini, seseorang dapat mengetahui bahwa kultifasi Gritsi Ming telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan Bas Dengungan Detik berikutnya, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di bawah sumi abis. Energi yang menyilaukan dan merusak meledak dari tanah dan melesat ke langit. Dalam sekejap, angin menderu-deru dalam jarak puluhan ribu mil, membentuk tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Di bawah sumi abis, jurang mengerikan yang lebarnya puluhan ribu mil muncul. Itu seperti sebuah lorong yang menuju ke gerbang neraka. Jurang gelap adalah tempat fluktuasi energi formasi penyegelan berada. Apakah kita terlambat? Tuan Mudaming mengerutkan kening karena dia tidak bisa merasakan aura manusia manapun. Energi destruktif Gritsi Ming telah secara langsung menghancurkan formasi penyegelan yang berjarak ribuan mil jauhnya. Formasi penyegelan yang dibuat oleh primordial fierce beast. Sepertinya kita sudah terlambat, Siming Agung berkata dengan muram. Anak nakal yang licik, Tuan Mudaming mengertakan gigi saat darah merembes keluar dari gusinya. Melapor ke Siming Agung. Tuan Mudaming, kami telah menemukan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Mereka terbang menuju domen janji. Pada saat ini, Siming Agung dan Tuan Mudaming tiba-tiba mengirimkan pesan di benak mereka. Mereka memang telah mengambil kekuatan primordial fierce beast. Untungnya, saya sudah menduga hal ini dan mengatur agar orang-orang mencegat mereka. Sampaikan pesanan saya. Selain Feng Wu Chen, bunuh yang lainnya. Siming Agung memerintahkan melalui telepati saat sosoknya melintas dan menghilang. Feng Wu Chen, Anda tidak bisa lari. Tuan Mudaming mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Tuan Mudaming tidak khawatir untuk memanggil Siming Agung kali ini. 835 Lusinan sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wu Chen. Lusinan prajurit bersikap agresif. Aura mereka semua ada di alam surga, dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah, tapi matanya yang gelap menjadi lebih dingin. Mereka dari keluarga Yin Yang. Ye Tian Wei sedikit mengernyit. Dia tahu dari pakaian mereka bahwa mereka berasal dari keluarga Yin Yang. Keluarga Yin Yang memang merupakan keluarga besar. Mereka telah mengirimkan lusinan atasan di alam surga. Liu Qingyang mengerutkan kening dan berkata, mereka semua berada di alam surga. Kita berada dalam masalah besar. Tampaknya keluarga Yin Yang tidak ingin kita kembali hidup-hidup. Kita harus berjuang untuk keluar. Ketua Balai, karena mereka telah menemukan kita, para atasan keluarga Yin Yang akan segera datang. Kita tidak punya waktu, kata Ye Tian Xing dengan serius. Si Ming Agung telah memberi perintah. Kecuali Feng Wu Chen, bunuh yang lainnya. Pria terkemuka itu berkata dengan dingin. Dia tanpa ekspresi dan terlihat sangat berdarah dingin. Lusinan atasan melepaskan kekuatan mengerikan mereka bersama-sama. Aura pembunuh mereka melonjak dan kehampaan meledak. Adegan itu sangat menakutkan. Wuss. Uluhan atasan menyerang dengan ganas. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan hitam dan muncul secepat kilat. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen mengaktifkan sepenuhnya kekuatannya. Cahaya darah yang menyilaukan meledak. Dia mengeluarkan armor kilin dan pedang Dewa Naga. Aura Feng Wu Chen langsung melonjak ke puncak alam surga tingkat ke-9. Ikuti aku. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan memerintahkan. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang Dewa Naga. Pemahaman pedang mengerikan melonjak ke langit. Momentumnya mengguncang dunia. Kekuatan pancaran pedang yang sombong dan mengerikan itu mencekik. Para atasan keluarga Yin yang jelas telah menjalani pelatihan yang sangat kejam dan canggih. Sekalipun kultivasi dan kekuatan mereka tidak sebaik Feng Wu Chen, mereka tetap tidak takut di depan Feng Wu Chen. Mereka masih agresif. Teknik pedang penghancur jiwa. Tingkat ke-9 yang menghancurkan jiwa. Feng Wu Chen meraung keras sambil dengan dingin menatap lusinan ahli yang menembak ke arahnya. Segera setelah itu, dia dengan erat menggenggam pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya dari kiri ke kanan. Feng Wu Chen mengayunkan pedangnya dengan cara yang alami dan agung. Desir Berdengung Sinar pedang merah darah yang sangat besar merobek langit dan ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Ia memiliki aura menakutkan yang sepertinya mampu membelah ruang menjadi dua. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa diwarnai merah darah, dan banyak celah hitam pekat merobek ruang dan meluas keluar. Saat cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan meledak, Feng Wu Chen berteriak, Ayo pergi. Desir Desir Feng Wu Chen menembak dengan eksplosif sementara Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti dengan kecepatan penuh. Mereka benar-benar bergegas keluar bersama dengan cahaya pedang besar berwarna darah. Pada saat ini, cahaya pedang berwarna darah tidak diragukan lagi telah menjadi perisai bagi Feng Wu Chen dan yang lainnya. Selain menghalangi para ahli dari keluarga Yin Yang, hal itu juga memainkan peran protektif. Cahaya pedang berwarna darah tiba dalam sekejap. Pada saat ini, waktu sepertinya melambat. Cahaya pedang yang sangat besar dan menakutkan itu begitu dekat sehingga tampaknya mampu menyapu bersih puluhan ahli alam surga. Membubarkan. Teriak pakar terkemuka itu. Desir 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 Menghadapi cahaya pedang yang begitu menakutkan, puluhan ahli segera menghindar. Tidak ada yang berani menghentikannya. Haha, Tuan Kuil, ini sungguh luar biasa. Bai Mi tertawa gembira. Sangat mendominasi. Haha, Liu Qingyang tertawa gembira dan berbalik untuk melihat lusinan ahli. Namun, sebelum mereka bisa bersuka cita, aura destruktif tiba-tiba menyebar dari langit. Alam transformasi dewa, wajah Ye Tianwei dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Aura menakutkan membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuh mereka telah hilang. Kultifasinya berada di atas Tuan Muda Siming. Miao Qingqing berkata dengan panik. Auranya begitu menakutkan hingga menutupi seluruh kehampaan. Selamat datang, Tuan Besar Siming. Lusinan ahli berlutut di kehampaan dan menyapannya dengan hormat. Tuan Besar Siming dari keluarga Yin Yang, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah lagi. Meskipun mereka belum pernah melihat Guru Besar Siming sebelumnya, mereka tahu bahwa Guru Besar Siming lebih kuat daripada Tuan Muda Siming. Sesosok tiba-tiba muncul di depan cahaya pedang berwarna darah yang menakutkan tanpa rasa takut. Itu adalah Guru Agung Siming dari keluarga Yin Yang. Desir. Begitu Guru Besar Siming muncul, sosok lain muncul dalam sekejap. Itu adalah Tuan Muda Siming. Tuan Muda Siming, Beidou Yan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi karena marah. Bajingan itu, saya baru saja melepaskannya beberapa hari yang lalu, dan dia sudah ada di sini. Dia benar-benar membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Yi Tian Xing berkata dengan muram dan menatap Tuan Muda Siming dengan tajam. Tuan Besar Siming, Feng Wuchen mengerutkan kening dan mengabaikan Tuan Muda Siming. Feng Wuchen, kita akhirnya bertemu. Guru Agung Siming memandang Feng Wuchen dengan dingin. Guru Agung Siming mencibir dan mengangkat telapak tangannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Saat dia membuka telapak tangannya, cahaya pedang berwarna darah yang keluar tiba-tiba berhenti. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Feng Wuchen dan yang lainnya, perlahan menghilang. Itu dengan mudah menghancurkan cahaya pedang Feng Wuchen yang sombong tanpa fluktuasi energi apapun di kehampaan. Jelas sekali, itu bukanlah cahaya pedang biasa. Dengan Tuan Besar Siming di depan dan Tuan Muda Siming serta lusinan ahli di belakang, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Feng Wuchen, ku dengar ada binatang abadi yang sangat kuat di pagodamu. Bahkan Tuan Muda Siming pun tidak bisa mengalahkannya. Aku ingin melihat betapa kuatnya binatang itu. Tuan Besar Siming berkata dengan dingin, seolah-olah dia ingin bertarung melawan macan tutul iblis kegelapan. Kata-kata Guru Besar Siming dipenuhi dengan rasa jijik. Mungkin itu disengaja, atau mungkin dia benar-benar tidak menganggap serius binatang abadi itu. Sambil berpikir, pagoda Sembilan Kosmos melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin, karena kamu ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Mengaum. Desir. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari pagoda. Bayangan hitam membesar dengan cepat, dan dengan ledakan sonic yang kuat, bayangan itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat dengan kekuatan yang mengerikan. Tuan Muda Siming sedikit mengernyit saat niat membunuh melintas di matanya. Itu memang binatang abadi. Tuan Besar Siming mencibir. Bukan saja dia tidak takut, dia bahkan bersemangat. Ledakan. Deng. Dengungan. Macan tutul iblis kegelapan tiba dalam sekejap dan menyerang Master Agung Siming dengan tubuh besarnya. Dengan ledakan yang keras, energi mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Kekosongan dalam jarak puluhan ribu kaki runtuh. Kekuatan abadi. Tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Pantas saja Tuan Muda Siming tidak bisa mengalahkanmu. Tuan Besar Siming mencibir. Tubuhnya tidak terdorong ke belakang oleh serangan ganas macan tutul iblis kegelapan. Setelah dengan mudah memblokir serangan Dark Demonic Leopard, wajah Gridmaster Siming dipenuhi dengan arogansi. Energi transparan yang kuat memblokir serangan Dark Demonic Leopard. Dari sini, orang bisa melihat bahwa kekuatan Gridmaster Siming tidak lebih lemah dari Dark Demonic Leopard. Dia benar-benar memblokirnya. Sangat kuat. Ye Tianwei mengerutkan kening dan sangat terkejut. 836. Kekuatan 6 Jalan Kuno. Feng Wuchen memandang Agung Siming dengan ekspresi serius. Melalui ingatan Dewa Naga Jahat, dia segera menyadari bahwa kekuatan Agung Siming adalah kekuatan 6 Jalur Kuno. Kekuatan 6 Jalan Kuno. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, kekuatan 6 Jalan Kuno sedikit lebih kuat dari kekuatan luar angkasa Lenghun. Siming Agung sangat kuat. Dengan kekuatan 6 Jalur Kuno, bukankah itu berarti macan tutul iblis kegelapan tidak bisa mengalahkannya? Bai Mi bertanya dengan cemas. Jika macan tutul iblis kegelapan tidak bisa mengalahkan Siming Agung, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Kekuatan 6 Jalan Kuno bukanlah apa-apa. Suara marah kera iblis bermata 3 tiba-tiba keluar dari tubuh Liu Qingyang. Itu sama sekali tidak menganggap serius kekuatan 6 Jalan Kuno. Mendengar suara kera iblis bermata 3, Liu Qingyang segera bertanya, kera iblis bermata 3, bisakah kakakmu mengalahkan Siming Agung? Kera iblis bermata 3 meraung, haf, meskipun Siming Agung ini kuat, dia masih jauh dari kita, binatang ganas kuno. Itu hebat, Liu Qingyang sangat gembira. Tapi, suara kera iblis bermata 3 terdengar lagi. Liu Qingyang tertegun dan bertanya dengan cemas, Tapi apa? Macan tutul iblis kegelapan disegel di dalam pagoda kosmos 9 kali lipat. Ia hanya bisa keluar karena bocah itu secara tidak sengaja membuka gunung suci dan mengeluarkan macan tutul iblis kegelapan. Setengah dari roh primordialnya masih tersegel di dalam gunung suci dan ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak akan semudah itu mengalahkan Siming Agung. Apa? Setengah dari roh primordialnya tersegel. Kekuatan yang begitu menakutkan dan masih belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kata-kata kera iblis bermata 3 membuat Liu Qingyang ketakutan. Liu Qingyang tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya macan tutul iblis kegelapan jika ia menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, kekuatan Dark Demonic Leopard saat ini hanya setengah dari kekuatan penuhnya. Menatap ke langit, macan tutul iblis gelap yang menyeramkan bahkan tidak bisa menggerakkan Siming Agung. Siming ini telah bertarung melawan binatang ganas abadi, tapi dia jauh lebih kuat darimu. Grit Siming mencibir sambil memandang macan tutul iblis kegelapan dengan jijik. Manusia bodoh, kata macan tutul iblis kegelapan dengan nada menghina. Meskipun Grit Siming telah memblokir serangannya, Dark Demonic Leopard tidak takut. Mendengar ini, Siming Agung mencibir, Aku tahu kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, tapi aku juga belum menggunakan kekuatan penuhku. Berdengung. Saat dia berbicara, tubuh Grit Siming mulai meletus dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Auranya melonjak pesat dan sangat merusak. Enyahlah, teriak Siming yang hebat. Energi transparan meledak seperti pegas dan membuat macan tutul iblis hitam terbang. Mengaum. Macan tutul setan gelap sangat marah. Ia menghadap ke langit dan meraung. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya hitam yang cemerlang. Mata merahnya dipenuhi haus darah dan niat membunuh. Sifat liar dan ganas dari binatang buas muncul. Bang, bang, bang. Macan tutul iblis hitam yang marah berlari kencang. Setiap langkah yang diambil mengguncang langit dan bumi. Itu tidak dapat dihentikan. Mundur. Feng Wu Chen berteriak. Kekuatan mengerikan dari seorang kultifator alam transformasi ilahi telah melampaui batasnya. Selain itu, kekuatannya sebanding dengan kultifator alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Namun, Feng Wu Chen dan yang lainnya hanya mundur. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus bertanya pada Yang Si Ming dan yang lainnya. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat binatang ganas abadimu. Si Ming Agung berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius macam tutul iblis kegelapan. Bagaimana bisa binatang buas ganas yang sombong bisa bertoleransi jika dipandang rendah oleh manusia? Mengaum. Mengaum. Macan tutul iblis kegelapan meraum lagi dan lagi. Energi yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Seluruh wilayah Suan Utara bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa berskala besar. Pegunungan dan sungai di wilayah Suan Utara runtuh dan tanah terkoyak. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan kita mempunyai elit yang menakutkan di wilayah Suan Utara? Kedua kekuatan ini telah melampaui pemimpin vaksi dari fraksi B Suan. Raungan ini mungkin berasal dari binatang ganas, kan? Apakah ada binatang ganas yang menakutkan di benua kita? Ayo pergi ke fraksi B Suan dan tanyakan apa yang terjadi. Banyak pembudidaya di wilayah Suan Utara berada dalam keadaan panik. Banyak dari mereka bergegas ke fraksi B Suan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, pemimpin vaksi dan petinggi fraksi B Suan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak ada yang pergi untuk menyelidikinya. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Di langit di atas Sumeru Abyss, Dark Demonic Leopard dan Grit Siming terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Setiap kali mereka bentrok, Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Bentrokan yang dahsyat menciptakan energi destruktif yang menghancurkan seluruh ruang. Meskipun Grit Siming berukuran kecil, kekuatannya tidak kalah dengan Dark Demonic Leopard. Cakarnya yang tajam dan menakutkan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Siming Agung. Di sisi lain, Siming Agung yang kecil lebih unggul dalam hal kecepatan. Tubuhnya berkelebat dan membentuk ribuan bayangan yang menyelaukan dan mustahil untuk ditangkap. Akibatnya, serangan Dark Demonic Leopard tidak lagi mengancam. Ketua Istana, Macan Tutul Iblis Kegelapan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yi Tian Xing berkata dengan cemas. Kekuatan Siming yang hebat terlalu mengerikan. Aku khawatir Macan Tutul Iblis Kegelapan bukanlah tandingannya. Ye Tian Wei dan yang lainnya merasa cemas. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertempuran menjadi semakin intens. Siming Agung terus-menerus menampilkan keterampilan bela diri yang kuat, keterampilan bela diri kelas bumi, seni dewa, dan serangan gila lainnya. Macan Tutul Iblis Kegelapan juga mengumpulkan kekuatannya dan bertarung dengan Siming Agung. Kehampaan meledak dan langit dipenuhi energi destruktif. Seiring berjalannya waktu, Macan Tutul Iblis Kegelapan tidak dapat menahan serangan gila grit Siming dan auranya perlahan melemah. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Siming yang agung mencibir dengan nada menghina. Mengaum. Macan Tutul Setan gelap sangat marah dan gila. Ia terus mengaum tetapi dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Siming Agung. Binatang buas. Serahkan pada Siming ini dengan patuh, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini dan mengambil kekuatan primordialmu. Siming yang agung berteriak dengan dingin seolah sedang memberi perintah. Mengaum. 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 Macan Tutul Iblis Kegelapan merahum dengan ganas sambil menatap Siming Agung dengan mata merahnya. Keras kepala. Anda tidak tahu tempat Anda. Siming yang agung berkata dengan sengit. Dia kemudian membentuk cakar dengan satu tangan dan bola energi ungu seukuran kepalan tangan muncul di cakarnya. Seni Dewa. Telapak Tangan Pembunuh Langit Yin Yang. Melihat bahwa Macan Tutul Setan Gelap tidak mau menyerah, Siming Agung tidak ragu-ragu menggunakan seni Dewa untuk melenyapkan Macan Tutul Setan Gelap. Mati. Teriak Siming Agung sambil menghempaskan telapak tangannya ke langit. Cetakan telapak tangan ungu yang besar dan menakutkan muncul dengan kekuatan yang besar. Saudara Feng, setengah dari roh primordial Macan Tutul Iblis Kegelapan masih tersegel. Segera temukan cara untuk membuka segelnya dan biarkan ia memulihkan kekuatannya. Liu Qingyang berkata dengan cemas. 837. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Qingyang dan yang lainnya merasa cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak ada satupun yang bisa membantu. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa segera memanggil boneka jiwanya. Sayangnya, tidak ada boneka jiwa Feng Wuchen yang mampu melawan Siming Agung. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka hanya akan mendekati kematian. Kera Iblis Bermata Tiga, bukankah Macan Tutul Iblis Kegelapan adalah saudaramu? Mengapa kamu tidak keluar untuk membantu? Liu Qingyang meraung cemas. Apakah kamu idiot? Aku tersegel di dalam tubuhmu, dan kekuatanku juga tersegel. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Saya tidak bisa mengalahkannya. Raungan mara Kera Iblis Bermata Tiga bisa terdengar. Tertutup. Liu Qingyang sangat kecewa. Jika Kera Iblis Bermata Tiga tidak bisa membantu, bukankah mereka harus menyaksikan Macan Tutul Iblis Hitam Terbunuh? Dengeng Dengungan. Berdengung. Menghadapi telapak tangan grit si Ming yang mengerikan, Macan Tutul Iblis Kegelapan tidak berpikir untuk menyerah. Sebaliknya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya dan mengumpulkan bola energi hitam yang merusak. Huff. Hanya perjuangan yang sekarat. Jika kamu tidak tunduk padaku, hanya kematian yang menantimu, kata si Ming Agung dengan nada menghina dengan cibiran mengejek di wajahnya. Astaga. Dengeng Dengungan. Macan Tutul Iblis Kegelapan tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam sepanjang puluhan ribu kaki. Suara yang kuat dan menusuk telinga membuat Feng Wuchen dan yang lainnya merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Mereka secara naluriah menutup telinga saat rasa sakit muncul di wajah mereka. Gemuruh. Dengeng Dengungan. Kedua energi destruktif itu merobek kehampaan dan bertabrakan dengan keras. Ledakan itu bergema di seluruh wilayah Suan Utara. Riak energi destruktif menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi seluruh langit wilayah Suan Utara. Melihat energi destruktif yang muncul di kehampaan, banyak sekali kultifator di wilayah Suan Utara yang ketakutan. Bahkan petinggi fraksi B Suan pun terkejut dengan energi destruktif tersebut. Riak energi destruktif berlangsung selama lima menit penuh sebelum perlahan menghilang. Ruang redup perlahan-lahan mendapatkan kembali kecerahannya, dan kehampaan yang bergetar perlahan-lahan menjadi tenang. Ekspresi Gritsi Ming dingin dan arogan, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh energi destruktif, dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, seluruh tubuh Dark Demonic Leopard gemetar. Auranya sangat lemah. Meskipun ia memiliki tubuh fisik arcaian yang sangat kuat, bulunya diwarnai merah oleh darah. Jelas sekali bahwa lukanya tidak ringan. Macan tutul setan gelap, Ye Tianwei dan yang lainnya berteriak cemas. Feng Wuchen. Lepaskan segelnya dengan cepat. Macan tutul iblis hitam yang marah meraung ke arah Feng Wuchen. Jelas sekali, ia tidak bisa lagi mentolerir Si Ming Agung. Sebagai binatang buas primordial yang memiliki kekuatan primordial peringkat kedua, bagaimana macan tutul iblis kegelapan bisa mentolerir perundungan dan dipandang rendah oleh manusia. Buka segelnya. Gritsi Ming sedikit mengernyit, dia sepertinya mengerti. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak mengerti. Si Ming yang hebat. Lakukan sekarang. Tuan Mudaming berteriak, sepertinya menyadari sesuatu. Aku tidak bisa membuka segelnya. Feng Wuchen menjawab tanpa daya. Jika dia bisa membuka segelnya, Feng Wuchen pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Tidak perlu membuka segelnya. Cepat masuk ke Pagoda Sembilan Kosmos dan gunakan energi pemusnahan dunia untuk menyerang Gunung Suci. Setelah segelnya terpengaruh, aku akan bisa memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Macan tutul iblis kegelapan meraung dengan marah. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak ragu-ragu. Sambil berpikir, dia langsung memasuki Pagoda Sembilan Kosmos. Detik berikutnya, Feng Wuchen telah memasuki ruang sekunder dan mengaktifkan energi pemusnahan dunia dengan sekuat tenaga. Menurut macan tutul iblis kegelapan, Feng Wuchen sedang menyerang Gunung Suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Energi mengerikan meledak satu demi satu, menyebabkan Gunung Suci bergetar hebat. Segera, energi emas yang sangat besar muncul dari Gunung Suci yang sangat besar dan menutupi seluruh Gunung Suci. Apakah ini segel Gunung Suci? Jadi begitu, energi primordial dapat menekan kekuatan segel dan melemahkan segel untuk sementara. Feng Wuchen tercerahkan sambil terus menyerang. Dengan serangan heboh Feng Wuchen, segel Gunung Suci mulai melemah. Kekuatan Dark Demonic Leopard langsung meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan macan tutul iblis kegelapan telah meningkat beberapa kali lipat. Ye Tianwei berseru ngeri saat matanya hampir keluar. Apakah aku melihatnya dengan benar? Ini, seberapa besar kekuatan yang masih disembunyikan oleh Dark Demonic Leopard. Tubuh Lei Tianjue bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Apa? Merasakan peningkatan kekuatan Dark Demonic Leopard, wajah grit si Ming berubah drastis. Oh tidak, si Ming muda terkejut dan berteriak dengan panik. Cepat, lakukan. Kekuatannya telah disegel. Jangan biarkan ia memulihkan kekuatannya. Kekuatan Dark Demonic Leopard meningkat secara gila-gilaan. Meski terluka parah, tetap saja menakutkan. Huff, Anda tidak akan punya kesempatan. Si Ming yang agung meraung sambil mengaktifkan seluruh kekuatannya dan menembak. Seni abadi, jari penghancur jiwa yin yang. Si Ming agung tiba dalam sekejap sambil meraung. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan sinar ungu yang menakutkan keluar. Auranya mengerikan dan serangannya ganas saat menembus langit. Biarpun itu adalah binatang purba, jika terkena, ia akan tertembus dalam sekejap. Namun, si Ming agung masih terlambat satu langkah. Ledakan. Ketika cahaya ungu yang menakutkan mendekat, energi hitam telah mengembun di permukaan tubuh besar demonik Dark News Leopard. Cahaya ungu bertabrakan dengan energi hitam, tetapi dengan keras, ia tidak mampu mengguncang energi hitam sama sekali. Faktanya, kekuatan mengerikan dari cahaya ungu bahkan menghilang ke udara. Apa? Wajah agung si Ming berubah drastis. Dia memblokirnya. Dia memblokirnya. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Si Ming agung pasti sudah mati kali ini. Ye Tianwei dan yang lainnya sangat bersemangat. Perasaan kembali ke surga dari neraka sungguh tak terlukiskan. Manusia bodoh. Wajah macan tutul iblis hitam sangat ganas, dan mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mengeram. Jika aku tidak disegel dan hanya memiliki separuh kekuatanku yang tersisa, kamu tidak akan layak mati di tanganku bersamamu. Budidayamu yang lemah. Beraninya kamu meremehkanku. Macan tutul setan. Bunuh dia. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Si Ming yang agung merupakan ancaman yang terlalu besar. Sekarang ada kesempatan, mereka tidak boleh melewatkannya. Mengaum. Macan tutul iblis kegelapan meraum dengan marah saat ia melesat. Aura mengerikan dan kecepatan mengerikannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, macan tutul iblis kegelapan tampak seperti terlahir kembali dan menjadi sangat kuat. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu kuat? Itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas yang pernah ada di masa lalu. Si Ming yang agung bergidik ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Hati-hati, si Ming hebat. Si Ming muda berteriak dengan panik. Para petinggi keluarga Yin yang juga mulai panik. 838 Kesembilan, tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu? Macan tutul iblis kegelapan berada di alam transformasi ilahi tingkat kesembilan. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan dengan kekuatan mengerikan dari macan tutul iblis kegelapan. Wajah mereka pucat, tapi di saat yang sama mereka bersemangat. Si Ming yang hebat, hindari itu. Melihat cakar mengerikan macan tutul iblis hitam turun, si Ming agung masih bergeming. Si Ming muda berteriak panik. Si Ming agung benar-benar terpana oleh kekuatan mengerikan dari macan tutul iblis kegelapan. Itu adalah cakar raksasa yang sama yang tidak dipedulikan oleh si Ming agung sebelumnya. Tapi sekarang, itu membuat si Ming agung merasa tidak berdaya. Tekanan yang kuat membuat si Ming agung merasa tidak berdaya. Itu, auranya berada di alam transformasi ilahi tingkat kesembilan. Itu, puluhan kali lebih kuat dari binatang purba. Bagaimana ini mungkin, si Ming yang agung gemetar ketakutan. Itu benar. Aura macan tutul iblis kegelapan langsung meluas ke alam transformasi ilahi tingkat kesembilan. Dengan kata lain, inilah kekuatan sebenarnya dari Dark Demonic Leopard. Tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Eksistensi paling menakutkan di dunia. Terlebih lagi, ini adalah kekuatan Dark Demonic Leopard yang pulih ketika segelnya melemah. Jika segelnya benar-benar rusak, kekuatan Dark Demonic Leopard akan menjadi lebih mengerikan. Berdengung, berdengung. Mendesis, mendesis. Ketika cakar itu turun, guncangan hebat telah menyebar dari wilayah Suan Utara ke wilayah tanpa batas dan wilayah tirani. Pada saat ini, ruang di wilayah Suan Utara yang sudah runtuh benar-benar terkoyak sekali lagi. Kekuatan destruktif ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Ruang tersebut kembali terkoyak, dan sudah menyentuh keberadaan ruang lainnya. Ilusi Yin dan Yang, Tuan Muda Ming berteriak dengan cemas. Si Ming muda segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Menghadapi macan tutul iblis hitam yang menakutkan, si Ming muda harus menanggung akibatnya. Feng Wuchen menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu datang untuk mati lagi. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Merasakan serangan yang si Ming, macan tutul iblis kegelapan meraum dengan ganas. Bahkan jika Feng Wuchen menghentikannya lagi, macan tutul iblis kegelapan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Si Ming yang hebat. Serang sekarang. Tuan Muda Ming mencoba yang terbaik untuk berlari sambil mengaum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjata sucinya dan berteriak. Perlindungan tubuh Zen Yuan. Seni abadi. Seni Yin Yang dan lima elemen. Transformasi lima elemen. Si Ming yang agung tiba-tiba meraum dan menyatukan kedua telapak tangannya untuk melancarkan keterampilan bela diri yang kuat. Di atas kepala grit si Ming, lingkaran cahaya ungu besar dengan cepat mengembun. Di dalam lingkaran cahaya, seseorang dapat melihat energi mengerikan bergulir tanpa pola apapun. Ledakan. Retakan. Puh-puh. Macan tutul setan gelap tidak peduli jenis teknik bela diri apa yang mereka gunakan. Ia baru saja membanting cakarnya yang besar ke bawah dan ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan perisai energi grit si Ming dan perisai energi yang si Ming. Keduanya segera memuntahkan darah dan dikirim terbang. Berdengung. Energi mengerikan tersapu dalam hirup pikuk, menghancurkan kehampaan dengan cara yang tak terkendali. Getaran yang dahsyat membuat ruang ini seolah-olah berada di ambang kehancuran. Macan tutul iblis kegelapan hanya membutuhkan satu pukulan untuk menembus seluruh pertahanan si Ming Agung dan si Ming Muda dan melukai mereka dengan parah. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Meneguk. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka saat tubuh mereka bergetar hebat. Kekuatan gesekan itu terlalu mengejutkan, dan pemandangannya sangat mengejutkan secara visual. Oh, Anda benar-benar dapat mengubah kekuatan saya. The Dark Demonic Leopard sedikit terkejut. Meski begitu, grit si Ming masih terluka parah oleh pukulan Dark Demonic Leopard. Keadaan si Ming Muda bahkan lebih buruk lagi. Dia belum pulih dari lukanya dan terluka parah lagi. Sekarang, dia hampir tidak hidup. Bawa si Ming Muda pergi. Grit si Ming yang terluka parah berteriak sambil menatap macan tutul iblis kegelapan dengan ganas. Wajah Agung si Ming pucat dan dia terengah-engah. Dia terluka parah. Jika bukan karena kultivasinya yang tinggi, dia tidak akan mampu bertahan. Si Ming Agung berada di alam transformasi Dewa Tingkat Kedelapan. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Dark Demonic Leopard. Lusinan pejuang alam surga melintas dengan ngeri. Mereka segera membawa Tuan Muda Ming yang terluka parah dan terbang menjauh. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Macan tutul iblis kegelapan meraung dan aura pembunuhnya yang mengerikan meledak lagi. Mengaum. Demonic Darkness Leopard mengeluarkan raungan memekakan telinga yang sebenarnya mengandung kekuatan yang mengganggu pikiran seseorang. Oh tidak. Wajah Agung si Ming tiba-tiba berubah saat dia buru-buru menutup telinganya. Di kejauhan, Feng Wuchen dan yang lainnya masih kesakitan meski mereka berada jauh dan menutup telinga. Gendang telinga mereka terasa perih. Ah ah ah. Namun, lusinan prajurit alam surga tidak seberuntung itu. Mereka belum pergi jauh ketika tiba-tiba mereka berteriak. Telinga mereka meledak dan darah mengalir keluar. Tidak ada lagi yang peduli pada si Ming muda. Wuss. Boom-boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Detik berikutnya, macan tutul iblis kegelapan telah menyerbu. Ia berlari ke depan dengan momentum yang menakutkan. Lusinan prajurit di alam surga terguncang oleh kekuatannya yang mengerikan dan memuntahkan darah. Mereka semua dikirim terbang, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Macan tutul iblis kegelapan menatap si Ming muda yang terjatuh dengan mata merahnya dan berkata dengan sengit, mereka yang membuatku marah akan mati. Namun ketika macan tutul iblis kegelapan hendak membunuh si Ming muda, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah sedang diremas oleh sesuatu. Aum-auman. Macan tutul iblis kegelapan tiba-tiba meraung kesakitan. Kekuatannya dari alam transformasi dewa tingkat ke-9 dihancurkan dengan paksa dan direduksi menjadi alam transformasi dewa tingkat ke-7. Apa? Apa yang terjadi? Si Ming yang agung terkejut. Ada apa dengan macan tutul iblis kegelapan? Mengapa kekuatannya hilang? Merasakan bahwa kekuatan Dark Demonic Leopard telah menghilang dalam sekejap dan kesakitan, Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi bingung dan panik. Feng Wuchen. Apa yang kamu lakukan? Bocah nakal. Serang segelnya. Macan tutul iblis kegelapan meraung dengan marah saat mata merahnya menyapu pagoda sembilan kosmos. Kekuatan segel itu melahap kekuatanku. Seranganku sama sekali tidak berguna. Kekuatan mengerikan lainnya telah muncul di segel. Suara Feng Wuchen datang dari pagoda. Mendengar ini, ekspresi Dark Demonic Leopard berubah drastis. Ia terkejut dan berkata, ini adalah kekuatan guru. Segel itu memiliki kekuatan tuan. Macan tutul iblis kegelapan sepertinya tidak mengetahui bahwa segel itu mengandung kekuatan tuannya. Jelas sekali, itu untuk mencegah macan tutul iblis hitam lolos dari segelnya. Apakah itu ditekan oleh segelnya? Si Ming Agung, yang tadinya terkejut, akhirnya mengerti. Wajah pucatnya memperlihatkan senyuman garang saat dia berkata, Aku berubah pikiran. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubahmu menjadi abu. Si Ming Agung menyeka darah dari sudut mulutnya. Mengabaikan tubuhnya yang terluka, dia segera mengeluarkan ramuan dan menelannya. Lalu, dia dengan paksa mengaktifkan kekuatannya. 839 Pil kelas 9 Feng Wuchen baru saja keluar dari pagoda 9 kosmos ketika dia melihat Si Ming Agung menelan pil itu. Ekspresinya berubah drastis. Kekuatan grit Si Ming telah pulih ke tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Pil macam apa ini? Ini memiliki efek yang sangat mengerikan. Ye Tianwei berseru kaget. Bajingan, beraninya dia menelan pil kelas 9. Liu Qingyang mengutuk sambil mengepalkan tinjunya. Tuan Istana, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan Dark Demonic Leopard melemah begitu besar? Ye Tianxing bertanya dengan cemas sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Segel itu ditinggalkan oleh Master Macan Tutul Iblis Kegelapan. Seranganku tidak berpengaruh padanya. Kekuatan ini untuk melindungi Segel itu. Begitu Segel itu diserang, kekuatan ini akan muncul. Beidou Yan berkata dengan tak percaya, Kekuatan Master Macan Tutul Iblis Kegelapan. Jika Dark Demonic Leopard memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi, Lalu seberapa kuatkah tuannya? Kekuatan Macan Tutul Iblis Kegelapan tersegel, Dan kekuatan Si Ming Agung telah pulih ke puncaknya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kata Nangong Zan cemas. Tuan, Si Ming Muda adalah jimat penyelamat hidup kita. Jika kita menangkapnya, Si Ming Agung tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Lan Yue mengingatkan dengan suara rendah. Feng Wuchen menatap Si Ming Muda yang terluka parah. Si Ming Muda memang satu-satunya jimat penyelamat hidup mereka. Si Ming Muda adalah salah satu petinggi keluarga Yin Yang, Dan Si Ming Agung tidak akan membiarkannya mati. Yi Tian Xing, Ye Tian Wei, bertindaklah sesuai situasi. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Iya, Ye Tian Wei dan Yi Tian Xing sedikit mengangguk. Melihat ke langit, pil kelas 9 yang ditelan oleh Grit Si Ming sangatlah kuat. Dalam sekejap, Grit Si Ming yang terluka parah telah pulih ke kondisi puncaknya. Harus diakui bahwa pil kelas 9 sangat kuat. Macan tutul iblis kegelapan kini sedang ditekan oleh segel tersebut. Ia meronta kesakitan dan terus-menerus mengaum. Suara mendesing. Si Ming Agung melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di belakang macan tutul iblis kegelapan dalam sekejap mata. Kecepatannya secepat teleportasi. Seni surgawi. Telapak tangan pembunuh surga Yin Yang. Si Ming Agung meraum dan mengumpulkan kekuatan penghancur yang mengerikan di telapak tangannya. Dia menghantamkan telapak tangannya ke punggung Dark Demonic Leopard tanpa ampun. Ledakan. Mengaum. Berdengung. Si Ming Agung melontarkan serangan telapak tangan dengan aura mengerikan. Dengan ledakan keras, energi ungu yang merusak meledak. Macan tutul iblis kegelapan melolong kesakitan dan tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor. Gemuruh. Bayangan hitam raksasa menghantam tanah Sumeru abis seperti bola meriam, mengguncang langit dan bumi dan menimbulkan awan debu setinggi beberapa ratus meter. Kekuatan mengerikan itu meledakan kawa besar ke dalam tanah, dan retakan besar seperti jurang terkoyak. Serangan grit Si Ming sangatlah kejam. Macan tutul setan. Feng Wuchen berteriak cemas. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat cemas. Wajah mereka dipenuhi kegugupan dan kekhawatiran. Huff. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Si Ming Agung berkata dengan kejam sambil mengumpulkan energi menakutkan di tangannya. Desir. Desir. Boom-boom-boom. Berdengung. Si Ming Agung melancarkan serangan heboh dengan kedua tangannya, menembak dari langit seperti senapan mesin. Semua serangan mendarat di posisi dark demonik leopard. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar tak henti-hentinya. Gelombang energi destruktif terus-menerus beriak, menyebabkan tanah runtuh lapis demi lapis. Kekuatan destruktif dari ahli alam transformasi ilahi tingkat ke-9 sangat mengejutkan. Bajingan, aku akan memberitahumu konsekuensi melawanku. Si Ming Yang Agung meraung dengan marah. Penampilannya yang galak membuat bulu kuduk berdiri. Boom-boom-boom. Berdengung. Si Ming Agung terus membombardir macan tutul iblis kegelapan. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar terus-menerus. Haha, tunggu kematianmu. Si Ming Agung terus membombardir macan tutul iblis kegelapan. Pada akhirnya, dia tertawa dengan angkuh. Di kawah besar, macan tutul iblis kegelapan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aura macan tutul iblis semakin lemah. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia semakin khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Kakak Feng, pikirkan sesuatu. Jika ini terus berlanjut, macan tutul iblis kegelapan tidak akan mampu bertahan. Ketua Istana, macan tutul iblis kegelapan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo kita lakukan sesuatu. Ye Tianwei dan yang lainnya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak sekuat si Ming Agung, mereka tetap ingin menghentikannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu ingin mati sia-sia? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan Dark Demonic Leopard terbunuh? Zhang Junlan bertanya dengan cemas. Ye Tianwei, Ye Tian Xing, lakukan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Keduanya segera berteleportasi dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di samping Tuan Mudaming yang terluka parah. Tuan Mudaming merasakan sesuatu dan wajah pucatnya berubah drastis. Memang kita tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Anda layak mati. Ye Tianwei berkata dengan dingin dan mengulurkan tangan untuk meraih Tuan Mudaming yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Ye Tian Xing berkata dengan keras, Tuan Istana telah melepaskanmu sekali. Kali ini, kamu tidak akan bisa hidup. Kamu tidak perlu membayar kembali hutang budimu kepada Tuan Istana. Namun, saat tangan mereka menyentuh Tuan Mudaming, sosok Tuan Mudaming menghilang secara misterius. Apa, ini adalah, wajah Ye Tianwei berubah drastis. Ilusi Yin Yang, Ye Tian Xing terkejut. Dia menghilang, Liu Qingyang dan yang lainnya membelalak. Dia berhasil melewatinya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Huff, apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang tipuan kecilmu? Tawa menghina grit si Ming datang dari langit. Tuan Mudaming, yang menghilang, kini berada di samping si Ming Agung. Menatap Feng Wuchen dengan tajam, si Ming Agung berkata dengan dingin, Feng Wuchen, binatang buas ini tidak bisa melindungimu. Satu-satunya harapanmu untuk bertahan hidup adalah dengan menangkap Tuan Mudaming dan menggunakannya untuk mengancamku. Trik kecilmu tidak bisa berbuat apa-apa. Padaku, hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan hilangnya satu-satunya harapan mereka, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak diragukan lagi berada dalam situasi putus asa. Si Ming Agung melambaikan tangannya dan debu di lubang besar itu tertiup angin. Macan tutul iblis kegelapan yang tergeletak di bagian terdalam dari lubang besar itu terluka parah. Tubuhnya penuh luka dan darah. Kondisinya sangat buruk. Bajingan. Tidak masuk akal. Melihat Dark Demonic Leopard yang terluka parah, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat marah. Mereka mengertakkan gigi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Macan tutul setan. Feng Wuchen mengepalkan tangannya rat-rat. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya, dan cahaya berdarah muncul di matanya. Apa? Apakah Anda sangat khawatir dengan binatang ini? Si Ming Yang Agung mencibir. Saat dia berbicara, energi ungu yang menakutkan berkumpul di tangannya. Sepertinya dia akan membunuh macan tutul iblis kegelapan. Melihat ini, wajah Feng Wuchen dan yang lainnya berubah lagi. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa mendapatkan kekuatan abadi. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Wajahnya sedikit bengkok. 840. Macan tutul iblis kegelapan menderita kekalahan telak dan terluka parah. Feng Wuchen dan yang lainnya telah kehilangan perlindungan. Sebagai ahli alam transformasi ilahi, Si Ming Agung dapat menangani Feng Wuchen dan yang lainnya semudah menghancurkan seekor semut. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan Feng Wuchen, Si Ming Agung yakin bahwa dia dapat merebut kekuatan kuno. Kera iblis bermata tiga, kenapa kamu tidak menyerang? Apakah kamu ingin melihat saudaramu dibunuh? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Bukankah aku akan mati di tangannya jika aku menyerang? Kera iblis bermata tiga berteriak dengan marah. Dengan amarah kera iblis bermata tiga, jika ia tidak disegel di dalam tubuh Liu Qingyang, ia akan keluar untuk memberi pelajaran pada Si Ming Agung. Feng Wuchen, aku tidak peduli trik apa yang kamu miliki. Aku bisa menangkapmu sebelum kamu melakukannya. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku, kata Si Ming Agung dengan nada menghina. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen. Si Ming Yang Agung terlalu kuat, begitu kuat sehingga Feng Wuchen dan yang lainnya tidak berdaya melawannya. Saat dia berbicara, Si Ming Agung hendak menyerang macan tutul iblis kegelapan dengan kekuatannya yang menakutkan. Berhenti. Pada saat ini, suara tajam yang sangat familiar bagi Feng Wuchen dan yang lainnya terdengar. Siau-siau, mendengar suara ini, Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Ini suara Siau-siau. Seru Miao King Ching sambil melihat ke langit tempat suara itu berasal. Liu King Yang berkata dengan semangat, Benar. Itu suara Siau-siau. Suara familiar terdengar dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Seketika, Feng Wuchen merindukannya dari lubuk hatinya. Bayangan senyum manis Ling Siau-siau muncul di benaknya. Orang suci dari ras raksasa yang abadi. Grit Si Ming sedikit mengernyit saat kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya menghilang. Kenapa dia muncul sekarang? Si Ming muda perlahan membuka matanya. Jauh di atas langit, kehampaan berputar dan melengkung saat sosok cantik muncul. Itu adalah Ling Siau-siau, orang suci dari ras raksasa abadi yang telah lama pergi. Siau-siau, melihat wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen sangat bersemangat. Saat dia melihat Ling Siau-siau, dia menyadari betapa dia sangat merindukan Ling Siau-siau. Eleve 5 dari alam surga. Liu Qing yang terkejut. Siau-siau sebenarnya telah menembus alam surga tingkat kelima. Ye Tianwei dan yang lainnya terkejut dan melebarkan mata mereka. Mereka tidak salah. Aura yang memancar dari Ling Siau-siau memang alam surga tingkat kelima. Saudara Feng. Ling Siau-siau dengan gembira berlari mendekat sambil tersenyum manis. Dia tidak sabar untuk melompat ke pelukan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Ling Siau-siau tidak merindukan Feng Wuchen saat dia pergi? Siau-siau. Feng Wuchen berinisiatif memeluk Ling Siau-siau. Seolah-olah Ling Siau-siau akan meninggalkannya jika dia melepaskannya. Pelukan yang tiba-tiba itu membuat Ling Siau-siau lengah. Dia tercengang. Tapi dia sangat senang. Orang suci dari ras raksasa abadi, demi ras raksasa, saya bisa menyelamatkan Feng Wuchen. Tapi saya harus mengambil kekuatan Taegu. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa saya buat. Si Ming Agung mengerutkan kening. Ling Siau-siau memiliki status yang tinggi, jadi si Ming Agung tidak berani bertindak gegabuh. Mendengar ini, Ling Siau-siau meninggalkan pelukan Feng Wuchen. Dia melirik ke arah si Ming Agung dan berkata, Pergi dan beritahu ayahku. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena kejam. Anda, si Ming Agung sangat marah. Wajahnya berubah garang, tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Ling Siau-siau. Latar belakang Ling Siau-siau terlalu menakutkan. Selain alasan lain, si Ming Agung sangat mewaspadainya. Namun, si Ming Agung tidak menyangka Ling Siau-siau tidak akan memberinya wajah apapun. Dia bahkan tidak menatap matanya. Si Ming Yang Agung sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Ling Siau bertanya dengan dingin. Kata-kata Ling Siau-siau sangat kuat dan mengandung sedikit ancaman. Si Ming Agung mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tampak seperti dia tidak tahan lagi. Si Ming Yang hebat, jangan marah. Si Ming mudah mencoba membujuknya. Perlombaan raksasa abadi berbeda sekarang. Jangan memprovokasi mereka untuk saat ini. Terlebih lagi. Sebelum si Ming mudah bisa menyelesaikannya, si Ming Agung menyelanya. Terus, sejak kapan keluarga Yin yang takut pada mereka? Karena kamu tidak takut, ayo bertarung. Ling Siau-siau berkata tanpa rasa takut. Dia telah sepenuhnya menekan presti segret si Ming. Anda, si Ming Yang Agung sangat marah. Si Ming Yang hebat, beraninya kamu. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan Agung terdengar dari kehampaan di atas. Tuan muda, wajah muda si Ming berubah drastis. Dia segera berlutut dengan satu kaki. Si Ming Yang Agung gemetar. Ketakutan dengan cepat menutupi wajahnya. Dia dipenuhi keringat dingin. Dia berlutut ketakutan dan berkata, Saya tidak berani. Feng Wuchen dan yang lainnya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Mereka semua memandang ke langit. Saudara Feng, orang ini sangat menakutkan. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Mendengar suaranya saja sudah cukup membuat orang gemetar. Tuan muda dari keluarga Yin Yang. Ye Tian Wei mengerutkan kening. Dia benar-benar menakuti si Ming Agung sampai sejauh ini. Meskipun aku tidak bisa merasakan ki apapun, suaranya menakutkan. Dia pasti sangat kuat. Suara Ye Tian Xing bergetar saat dia berbicara. Namun, suaranya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya tuan muda keluarga Yin Yang. Kamu benar-benar tidak berani. Suara dingin dan menindas terdengar lagi. Saat mereka berbicara, sebuah suara muncul tanpa suara di langit. Tidak ada fluktuasi sama sekali di udara. Seolah-olah orang ini sudah ada di sana sejak awal. Itu adalah tuan muda keluarga Yin Yang, Yin Yang Tian Hun. Yin Yang Tian Hun mengenakan brokat putih yang mewah. Dia terlihat sangat anggun dan tampan. Dia tampak seperti seorang sarjana yang dingin. Wajah Yin Yang Tian Hun terasa dingin. Seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya dari semua orang. Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang mengukur Yin Yang Tian Hun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tuan muda keluarga Yin Yang. Saya tidak bisa melihat kultifasinya, tapi dia sangat menakutkan. Zhang Junlan berkata dengan suara rendah. Dia sangat tersembunyi. Saya tidak bisa merasakan fluktuasi energi sama sekali. Saudara Feng, bisakah Anda melihatnya? Liu Qingyang mengerutkan kening dan memandang Feng Wu Chen. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Feng Wu Chen berkata dengan tenang. Apa, tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi? Jawaban Feng Wu Chen mengejutkan Liu Qingyang dan yang lainnya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dia memang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Dia sangat kuat. Dia dikenal sebagai jenius paling kuat di benua ini. Jarang melihat orang seperti dia dalam seribu tahun. Klan Naga, Setan Phoenix Klan, dan bahkan para jenius dari kekuatan lain tidak sebaik dia. Ling Xiao Xiao berkata dengan pasti. Dia sangat kuat. Liu Qingyang dan yang lainnya kembali terkejut. Kemunculan Yin Yang Tian Hun sangat menakutkan Si Ming Agung dan Si Ming Muda sehingga mereka bahkan tidak berani kentut. Terima kasih telah menonton!